muncul seperti ini, lalu masuk di informasi telpon ya pada pilihan informasi telpon disini dipilih teman-teman yang dipakai untuk data jaringan apa, sim berapa sim 1, ini sim 1, ini sim 2 yang saya gunakan adalah sim 2 maka dibeli sim 2, indosat kemudian disini, di bagian ini ini yang akan dirubah ya, ini nah disini dipilih LTE only LTE only atau 4G only jadi semua aplikasi akan masuk disini kemudian, untuk mulai apa otomatis ini, ini dinonaktifkan semua sisakan 1 saja untuk DLS nya, yang lain dinonaktifkan, dan menjadi catatan bahwa ini adalah hanya tips dan trik saja yang saya bagikan, apapun yang terjadi itu bukan menjadi tanggung jawab saya halo teman-teman, para pengguna dan pencinta game DLS jumpa lagi dengan saya di channel OZ Game bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk kalian seputar tips dan trik untuk game sepak bola pada perangkat Android terutama Dreamleague Soccer 2022 akan saya bahas di channel ini oke, pada video kali ini saya akan bagikan bagi teman-teman yang masih mengalami lag atau loading atau apa saja itu seputar DLS disini saya akan bagikan tips dan triknya ini sebagai langkah alternatif untuk teman-teman siapa tahu langkah ini bisa membantu untuk mengatasi masalah yang teman-teman hadapi tapi sekali lagi bahwa ini hanya tips dan trik saja jadi ini bukan solusi utama ada beberapa settingan yang perlu teman-teman ketahui disini yang akan saya bahkan adalah ada 5 settingan dan ini perlu teman-teman selesaikan nontonnya dari settingan pertama sampai kelima karena ini berhubungan jika teman-teman mau gamenya mungkin saat main live online atau saat main karir pun tidak terganggu atau tidak loading oke sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like subscribe dan share juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update dan info terbaru dari kami oke langsung saja cara yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengatur di gamenya yaitu masuk di pengaturan kemudian masuk di advance nah disini teman-teman perlu atur bagian grafiknya saya ulangi jadi masuk pengaturan di advance kemudian ini gambar PC seperti ini di frame rate nya ini diatur saja yang paling di bawah disini ada 60 ada 30 ambil saja yang 30 kemudian kualitasnya pilih yang low ini nanti bisa teman-teman sesuaikan teman-teman atur sendiri kira-kira kalau misalnya yang atas frame rate nya saya kasih 60 bagaimana dengan kualitas medium kemudian kualitas low atau kualitas pakai auto itu nanti teman-teman bisa sesuaikan tergantung hp nya teman-teman nah kemudian biasanya ada teman-teman yang menanyakan kok grafiknya saya punya tidak muncul kalau misalnya tidak muncul itu bisa jadi untuk hp nya belum support hp nya belum support dengan grafik seperti ini jadi kalau hp nya tidak support itu sudah otomatis teratur menyesuaikan dengan hp nya jadi tidak perlu diatur kalau memang tidak ada diatur pilih yang low kemudian troubleshooting nya pilih saja yang ini first open GL nanti setelah dipilih yes setelah diatur kita akan restart game nya restart game nya oke saya pilih no saja kemudian itu cara yang pertama jika dengan cara itu masih belum belum menyelesaikan masalahnya teman-teman atau masih ngelag nah coba sekarang kita atur di bagian game nya di bagian di bagian hp nya ya kita setting di bagian hp nya settingan yang pertama di bagian hp nya masuk ini saya menggunakan hp vivo ya hp vivo z1 pro punya teman-teman akun low hp yang lain silahkan disesuaikan dengan tipe hp nya disini kalau saya masuk di e-manager ini untuk membersihkan file-file sampah yang ada di hp sebenarnya ini bukan hanya saja untuk main apa main game tapi ini bisa dilakukan setiap hari karena ini akan membersihkan file sampah yang tidak berguna di hp oke masuk di optimalkan ya optimal kita tunggu dia akan proses ini bisa teman-teman lakukan setiap hari dan sesering mungkin tidak apa-apa karena hp sering dipakai itu mesti ada file-file sampah yang tidak dipakai oke selesai setelah itu masuk di pembersihan ruang ini ya perhatikan disini ya ini ada 1,6,5 giga yang perlu dibersihkan ya ruang pembersihan yang yang tidak dipakai oke bersihkan semua bayangkan 1,6 giga itu besar jadi file itu tidak berguna artinya file sampah tapi sampai menyimpan 1,6 giga kan itu mubazir oke itu cara yang kedua yaitu dengan melakukan pembersihan kemudian cara yang ketiga jika cara yang kedua ini belum mengatasi masalahnya kemudian yang berikutnya cara yang ketiga itu dengan masuk di pengaturan di pengelolaan sistem oke saya masuk di pengaturan lalu masuk di ini ya pengelolaan sistem nanti di HP teman-teman menyesuaikan ya kalau saya tidak hafal HP tipe HPnya yang lain seperti apa menu nya ini yang jelas saya menggunakan Vivo untuk OPPO dan Vivo kayaknya tidak beda jauh setelah masuk di pengelolaan sistem lalu masuk di multi turbo ini kalau punya teman-teman ada aplikasi ini multi turbo ya aktifan ini ya ini diaktifkan itu multi turbo ini berfungsi untuk melancarkan aplikasi-aplikasi yang sedang digunakan saat teman-teman mengaktifkan ini maka aplikasi yang berat itu akan menjadi prioritas seperti itu dan yang jelas saat teman-teman mengaktifkan sedang main game aplikasi yang lain itu dihapus ya kayak ini ya nanti saat membuka game jadi aplikasi yang lain dihapus kayak ini dihilangkan ya sisakan disini hanya satu yaitu aplikasi game itu tadi DLS itu ya masuk di pengaturan multi turbo kemudian bagian keempat masuk di pengaturan kemudian pilih aplikasi dan izin masuk di aplikasi setelah itu masuk di pengelolaan izin ini ya kemudian mulai otomatis disini akan ada banyak aplikasi jadi semua aplikasi akan masuk disini kemudian untuk mulai apa otomatis ini ini dinonaktifkan semua sisakan satu saja untuk DLS yang lain dinonaktifkan kenapa karena ini saat semua diaktifkan kemudian saat HP dimatikan kemudian dihidupkan lagi maka aplikasi-aplikasi yang aktif ini akan aktif otomatis akan berjalan secara otomatis jadi yang lain dinonaktifkan ya intinya semua dimatikan dan sisakan satu DLS itu kemudian cara yang terakhir kita melakukan setting jaringan masih tetap di settingan HP kita melakukan settingan jaringan settingan jaringan itu tergantung HP-nya lagi coba sekarang saya masuk disini kartu ganda dan jaringan pokoknya intinya pengaturan jaringan teman-teman masuk disitu kemudian kartu apa yang digunakan kalau ada dua sim sim apa yang digunakan saya disini menggunakan indosat nah disini di pengaturan mode jaringan ini disini kalau ada pilihan 4G only atau 4G only itu teman-teman pilih ini tapi kalau tidak ada disini kan HP-nya tidak ada untuk jaringan 4G only artinya 4G only itu nanti jaringan itu hanya menangkap jaringan 4G tetapi dengan catatan teman-teman jaringannya yang ada disitu harus sudah ada jaringan 4G kalau jaringan selulernya belum ada jaringan 4G maka kalau dipilih 4G only semua akan mati jaringannya semua akan mati jadi 2G dengan 3G itu akan mati kenapa karena cuma dipilih 4G only jadi yang menjadi catatan harus ada jaringan 4G oke jika disitu tidak ada kita akan menggunakan dial kita akan menggunakan panggilan tetapi catatannya tadi harus ada jaringan 4G jika tidak ada jaringan 4G maka HP-nya jaringannya akan mati kemudian lagi yang menjadi catatan kalau kita menggunakan dial menggunakan dial itu nanti saat dipakai tidak ada jaringannya tidak bisa menerima telepon tidak bisa menerima SMS memanggil dan menerima tidak bisa jadi kita hanya fokus di main game oke cara dialnya adalah bintang pagar bintang pagar 4 6 3 6 pagar bintang pagar seperti ini ini nanti akan saya tekan lagi satu bintang maka dia akan masuk ke menu bintang pagar bintang pagar 4 6 3 6 pagar bintang pagar bintang muncul seperti ini lalu masuk di informasi telepon ya nah pada pilihan informasi telepon nah disini dipilih teman-teman yang dipakai untuk data jaringan apa SIM berapa ya SIM 1 ini SIM 1 ini SIM 2 yang saya gunakan adalah SIM 2 maka dibeli SIM 2 Indosat gitu ya kemudian disini di bagian ini nah ini yang akan dirubah ya ini nah disini dipilih LTE only LTE only atau 4K only gitu jadi itu nanti yang dipilih LTE only atau 4K only pilih saja ini ya gitu maka jaringannya akan terbaca disini ya nanti hanya jaringan 4G yang bisa dibuka yang jaringan lain akan tertutup makanya kalau disitu jaringannya belum ada 4G maka disini akan tidak muncul jaringannya oke seperti itu ini adalah langkah terakhir jika ini belum berhasil ya berarti mungkin HPnya yang perlu di upgrade paling tidak RAM 4 atau RAM 6 seperti itu jadi seperti itu saja tips dan triknya untuk mengatasi game DLS like semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat jika dirasa ini bermanfaat silakan like subscribe dan share juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update dan info terbaru dan menjadi catatan bahwa ini adalah hanya tips dan trik saja yang saya bagikan apapun yang terjadi itu bukan menjadi tanggung jawab saya saya hanya membalikkan tips dan trik dan itu yang sudah pernah saya lakukan jadi segala resiko dari pihak OZ Game tidak bertanggung jawab terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya